agar akar ini melingkar tujuannya guys jadi kita tidak perlu memakai tatakan tapi akar ini melingkar bisa dengan cangkok masih berada di pohon bisa juga langsung dengan setek tapi channel skoro bonsir biasanya dengan langsung di cangkok nih guys masih berada di pohonnya tapi kita langsung potong dari ujung sana dan ujung oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kebajikan salam bonsai indonesia berjumpa lagi dengan channel skoro bonsai channel yang selalu memberikan informasi inovasi inspirasi bagi para sahabat-sahabat bonsai dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat selalu dan semoga tetap lancar jaya selalu di dalam segala urusannya dan diberikan risiko oleh Tuhan Yang Maha Esa yang risiko yang barokah dan bisa bermanfaat oke ya sahabat kali ini channel skoro bonsai akan memberikan sebuah cara berbagi ilmu dimana cara ini adalah cara untuk berbudidaya berbudidaya pohon bonsai nih guys kita akan membagikan caranya ada beberapa caranya nih guys oke ya sahabat jika mana video ini bermanfaat bagi anda jangan lupa tetap dukung terus channel skoro bonsai agar tetap selalu memberikan informasi inovasi dan inspirasi dan edukasi bagi para sahabat-sahabat bonsai dimanapun kalian berada dengan cara like, komen, dan subscribe channel skoro bonsai oke ya sahabat ya yang pertama nih guys nah ini yang pertama nih kesukaan dari channel skoro bonsai ya ini cara budidaya dengan pohon sancang ya dimana budidaya itu kita dengan cara setek nah dari setek ini kita pecah yaitu menjadi delapan nih guys pecahannya tidak terlalu lebar tapi hasilnya wah recommended sekali akarnya keliling dari segala penjuru nih guys kita pecah menjadi delapan caranya yaitu nah ini nih guys kita bikin huruf plus dulu dari batang ini batang pohon sancang ini kita bikin pecah dulu ke sini setelah itu dari sini ke sini terus dari sini ke sini dari sini ke sini nah menjadi delapan kemudian sebelum dimasukin bambu kita kasih tari rafia dulu agar pecahan ini tidak terlalu ke atas nih guys nah pecahannya tidak terlalu ke atas ya oke ya tapi pecahannya dia itu berhenti nih tidak ke atas tapi dia berhenti nah tujuannya yaitu dipecah ini nanti pohonnya di diinginkan dari kita itu agar bling bling dan terkesar lebih besar nih guys terkesar pohon tua dengan menutupnya gambium-kambium dari pecahan-pecahan tersebut nih guys nah ini kita kasih bambu ini tengahnya masukin ke dalam nah jadilah seperti ini nah kemudian kita tanam di polybag yaitu polybagnya dikasih tanah tanahnya jangan pakai pupuk dulu agar tidak panas kemudian bawahnya alasnya kita kasih nah benda yang keras tujuannya yaitu akar melingkar dari segala penjuru dan tidak masuk ke dalam tanah nih seperti itu ya oke ya sahabat kemudian kita panen lagi setelah penanaman itu kita panen lagi di waktu 3 bulan nah setelah itu kita besarkan di tanah atau di ground ya ini cara yang pertama kesukaan dari channel Skoro Ponsei ini sudah sangat recommended ya baik pohon besar satu lengan maupun tidak besar kecil mudah insya Allah dia akan tumbuh nih guys dengan keberhasilan 99% nih guys mantap kemudian cara yang kedua nih guys cara yang kedua adalah ini dengan cangkok ya dengan cangkok kemudian kita pecah tapi sayangnya ini kita kasih contoh ini kurang apa bambunya kurang besar nih guys sehingga pecahannya itu tidak melebar kalau bambunya ini besar itu pecahannya melebar dan akan menjadi guratan-guratan yang nantinya juga bertujuan agar dia itu meling-meling nih guys dari akarnya ini nih ini dengan cangkok ya sahabat ya seperti ini caranya ya nah biasanya kalau metode seperti ini kita itu pada pohon kimeng nih guys tidak pohon sansang tapi pada pohon kimeng ya nah ini metodenya sama caranya yaitu membelah batang ini menjadi 4 ataupun 8 ataupun 6 oke ya ini cara yang kedua ini kalau Skoro Ponsei jarang memakai cara yang seperti ini tapi biasanya ada teman-teman yang memakai seperti ini oke ya tapi ini cara yang efektif juga nih guys mantap kemudian kita lanjut lagi ini sangat recommended sekali ya kemudian kita lanjut lagi dengan cara kita kasih under nih guys kalau menurut channel Skoro Ponsei ini under bukan under tapi ini sebuah karpet yang kita kasih lubangi agar akar ini melingkar tujuannya guys jadi kita tidak perlu memakai tatakan tapi akar ini melingkar bisa dengan cangkok masih berada di pohon bisa juga langsung dengan setek tapi channel Skoro Ponsei biasanya dengan langsung di cangkok nih guys masih berada di pohonnya tapi kita langsung potong dari ujung sana dan ujung sini kalau ada sabangnya kita langsung potong dan kita masukkan agar bisa masukkan ini nih bisa masukkan karpetnya karena karpetnya ini tidak kita belah jadi karpetnya ini bentuknya bulat nih guys bentuknya bulat kita lubangi dan tidak ada belahan nih guys agar langsung masuk ke dalam nah tujuannya yaitu akar ini agar dia langsung tertata nih guys setelah di cangkok dia itu langsung tertata muter nih guys ya langsung tertata muter ini cara juga yang sangat recommended nih mantap sekali nih boleh dicoba oke ya sahabat ini cara yang ketiga lanjut lagi nih nah ini cara yang keempatnya nih guys cara yang keempat adalah ini dari metode awal dulu nih guys kita pasti sudah mengenalnya dan kita pasti sudah biasa melakukannya yaitu dengan cara cangkok biasa nih guys kita kelupas kulitnya kita bersihkan entah dari pohon apapun entah kimeng entah sancang entah hunting putri nah kemudian kita cangkok set setelah dikelupas kulitnya bersihkan lendirnya langsung kita cangkok nah ini metode yang diajarkan di guru SD dulu nih ya sahabat ya kalau sahabat-sahabat dulu pernah sekolah SD pasti pernah melakukan hal ini dan pernah diberikan hal seperti ini oleh guru kita nah kalau cangkokan seperti ini biasanya kita itu di cangkok itu pada pohon anting putri dan pohon sancang ya guys ya pohon anting putri dan pohon sancang ini biasanya kita memakai seperti ini ada yang setek seperti ini ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini tergantung dari teman-teman yang membantu channel Skoro Bonse untuk berbudidaya pohon Bonse dan belajar bersama dengan channel Skoro Bonse ini ya seperti ini oke kita lanjut ke cara yang kelima nah cara yang kelima itu sangat mudah dan sangat sederhana tidak dipecah tidak dikapak-kapakan kita mencari bentuk bentuk batang yang sudah ada karakternya nih guys ini kan sudah ada karakternya kesana dan ini kesini dan ini bagus kita mencari bentuk yang sudah bagus seperti ini guys nah ini caranya yaitu langsung menanamnya langsung menanamnya di polybag ataupun tanah ya guys langsung menanamnya di polybag ataupun tanah dan bawahnya biasa kita kasih alas yang kasar ataupun alas yang kuat kaku agar akar ini menyebar ke segala penjuru nah caranya sangat sederhana tidak dipecah dan tidak dicangkok cuma disetek seperti biasa langsung tencep cep seperti itu ya nah kuncinya untuk melakukan semua ini adalah yang pertama kesabaran ketegunan dan kemauan dan satu lagi ini tuh harusnya kalau mau secangkok eh apa sorry kalau mau setek ini dihaluskan dulu guys luka-luka ini potongan-potongan dari gergaji ini dihaluskan dengan pisau yang tajam tujuannya itu agar tidak gagal pada saat pertumbuhan akar karena lukanya itu luka tajam sayatan tajam tidak luka yang karena rusak ya jaringan-jaringan itu rusak kalau pakai gergaji kan jaringannya rusak tapi kalau pakai sajam itu jaringannya tidak rusak dia terpotong secara rapi dan terpotong secara halus seperti itu ya sahabat selamat mencoba dan selamat berkarya dan semoga berhasil selalu oke ya sahabat ya caranya itu tadi pertama itu dengan disini ada setek dipecah ini ada 8 atau 6 ataupun beberapa tergantung kemauan kita setelah itu ada yang cangkok langsung pakai karpet seperti ini kemudian ada yang cangkok biasa ada yang setek biasa dan ada yang cangkok dipecah batangnya oke ya sahabat berjumpa lagi di video-video berikutnya dan tetap dukung terus channel Sekoro Bonse dengan cara like, komen, dan subscribe channel Sekoro Bonse agar tetap selalu memberikan inovasi inspirasi edukasi dan manfaat bagi anda semua bye-bye salam Bonse Indonesia selamat mencoba oke ya 5 cara yang sangat efektif bagi pembudidaya Bonse selamat mencoba good luck selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba